Siap, saya ngatir 5 pertanyaan atau 5 konsultasi yang hari ini akan kita bahas Yang pertama, bagaimana cara manajemen pedet dan induan Supaya pedetnya bisa tumbuh sehat dan tidak buncit Yang kedua, apakah sapi setelah di IB boleh diberikan mineral Yang ketiga, dok bagaimana caranya agar membuat induk mengenali anaknya Yang keempat, apakah setiap proses kelahiran sapi harus dibantu Dan yang kelima, bagaimana cara membuat formula semprot untuk sapi yang terkena PMK Baik itu di mulut maupun di hidung Last karangat, itu 5 pertanyaan yang akan kita bahas Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tonton sampai habis Biar tidak tanya berulang-ulang di kolom komentar Stay tune dan lemah telas, Gusila Simbales, tetap semangat Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tune Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum, las karangat beres-beres dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi Seputar hewan tena, las karangat tetap menjawab pertanyaan dan konsultasi las karangat Yang sudah masuk di kolom komentar Ada yang bertanya, Pak Dokter, gimana sih caranya supaya pertanyaannya dijawab Yang pertama, dukung channel kami dong dengan subscribe Yang kedua, dengan like Dan yang ketiga, dengan bantu share Supaya ketika subscriber kami meningkat, viewernya meningkat Kita tetap semangat dan semangat membahas dan membalas pertanyaan dari las karangat semua Siap? Pertanyaan yang pertama dari Iketut Agus Padmada Pertanyaan, mungkin komen saya tidak akan dibalas Dok, kalau racian untuk disemprotkan ke mulut dan hidung Yang gimana? Nah, Iketut Agus Padmada ini sebenarnya bertanya pada video saya yang membahas tentang ramuan untuk PMK Padahal disitu sudah kita bahas Oke, buat yang baru menonton channel saya Maka pertanyaan dari Iketut Agus Padmada akan kita bahas Supaya untuk jenengan yang baru masuk dan mengetahui channel ini Akan kita bahas tentang PMK Yang pertama, las karangat bisa membuat racian sederhana Yang pertama, dari asam sitrat Las karangat, asam sitrat atau citron Itu bisa jenengan buat Diencarkan 1 banding 1 30 gram Dengan 30 ml air Jenengan larutkan Lalu bisa dioleskan Di rongga mulut maupun di rongga hidung Dioleskan aja, kalau di rongga hidung boleh Lalu, sebelum dilakukan pengobatan menggunakan larutan asam sitrat Jenengan bisa menggunakan Atau memberikan antiseptik berupa cairan infus Cairan infus yang biasa kita gunakan adalah NACL Jadi dia merupakan cairan isotonis yang bisa digunakan untuk membersihkan luka Sebelum diberikan larutan asam sitrat tadi itu, las karangat Selain asam sitrat Bisa juga menggunakan asam borat Asam borat bahkan bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan Bisa mencari membersihkan luka di mulut Dioleskan di hidung, di lidah Untuk teracak Bahkan sampai digunakan untuk antiseptik kandang, las karangat Lalu kalau yang alamiah, yang non bahan-bahan itu tadi Laskar ngakit bisa menggunakan jeruk Bisa menggunakan jeruk nipis Itu kemarin kita baca jeruk nipis itu rata-rata PH keasamannya itu 3-4 Jadi ini benar-benar sangat asam Sehingga begitu dikecerotkan ya Dikecerotkan atau diteteskan di lidah Itu akan sangat asam Dan lingkungan asam merupakan lingkungan yang akan membunuh Si virus PMK itu sendiri, las karangat Lalu Pak Dokter Bagaimana cara mendinginkan atau melembutkan Atau menenangkan luka sapi yang baru diberikan asam sitrat Ataupun asam borat Ataupun jeruk Boleh menggunakan madu asli, las karangat Karena madu asli selain mendinginkan Madu asli juga bersifat sebagai antiseptik, las karangat Jadi bisa setelah dikecer pakai jeruk atau jeruk nipis Bisa dioleskan menggunakan madu Supaya secara insting pasti sapi akan menjilat dan meratakan di mulut Itu fungsinya untuk mendinginkan Kapan pemberiannya? Pemberiannya, pemberian asam itu tadi Asam sitrat, asam borat maupun jeruk Itu bisa dilakukan setiap pagi dan sore hari Lalu antara pagi dan sore Siang itu bisa diberikan madu untuk mendinginkan luka tersebut Setelah sekarang hari Oke Siap Itu ya Sudah tanya semprotkan ke mulut Apakah boleh digunakan menggunakan semprotan? Boleh Jadi larutan tadi Setelah dibikin larutan Asam sitrat, mumpun asam borat Bisa jendengan saring Cairan yang ada sudah bersih Bisa jendengan semprotkan Bisa juga jendengan Oleskan Menggunakan kapas atau jari yang bersih Atau kalau jendengan bingung Buka playlist saya Playlist tentang wabah PMK Di situ ada 25 lebih video yang sudah membahas tentang PMK Dari awal kemunculannya sampai hari ini Laskar Ngarit Siap Mas Iketut Agus Padmada Semoga membantu Nah ini beda tema ya Pertanyaan yang kedua dari Basuki Basuki Laskar Ngarit Bertanya kelahiran pedet Apakah harus dibantu dok Nah Mas Basuki Banyak sekali ditemukan di lapangan Lahir tiba-tiba procot Nah Tidak ketahuan Pagi ketahuan Tiba-tiba pedetnya sudah lahir Ada juga yang harus dibantu Laskar Ngarit Jadi ditungguin oleh si peternak Bisa dibantu si peternak itu sendiri Maupun dibantu dokter Ini yang namanya distokia Distokia adalah kesulitan proses melahirkan Ya Terutama di fase ketiga Itu fase deliver Ya ini fase dimana pedet ini Dipers ya bahasanya Atau kontraksi Untuk mengeluarkan pedet dari dalam rahim Melalui cervix Melalui pinggul Melalui vulva dan vagina Sehingga si pedet ini keluar Nah distokia ini perlu ditunggu Dan perlu dibantu Nah Laskar Ngarit Ada dua hasil dari distokia Atau kesulitan melahirkan Hasil yang pertama adalah kita bisa menyelamatkan Baik itu si induk maupun si pedet Ini target dari penanganan yang dilakukan oleh dokter Atau orang yang sudah berpengalaman Tapi ada kondisi yang kedua Dimana pedet ini Itu tidak bisa dikeluarkan Laskar Ngarit Jadi memang secara hitungan medis Diameter pedet atau kepala pedet Atau bahu pedet Itu lebih besar daripada diameter pinggul Kalau ini harus operasi sesar Hanya tidak semua wilayah atau daerah Memiliki tim dokter yang bersedia Melakukan operasi sesar Karena yang pertama mahal Yang kedua sulit Yang ketiga perawatan pascanya juga tidak Mudah Laskar Ngarit Jadi pertanyaan Mas Basuki Kelahiran pedet apakah harus dibantu Bila Jawabannya Ada indikasi kesulitan melahirkan Maka sebaiknya ditunggu minimal Yang kedua Bila ada indikasi prolapsus Atau balon Membentuk balon Atau indikasi broyong Prolapsus vagina Maka dalam proses kelahiran Sebaiknya ditunggu Kapan kah kita harus membantu Bila Dari pecah ketuban Tidak segera keluar Berapa jaraknya? Antara 1 sampai 6 jam Tergantung dari daya tahan si pedet Laskar Ngarit semakin cepat ditangani Semakin baik Jadi itu tadi Saya menjelaskan indikasi apa Yang harus ditungguin Atau dibantu Bila pinggulnya diduka sempit Atau doroh atau tembean Atau selama bunting Dia mengalami kesulitan bangun Artinya ada indikasi hipokalsemia Atau milk fever pada saat melahirkan Atau sebelum melahirkan Yang keempat ada indikasi prolapsus vagina Atau prolapsus recti Eh sorry uteri Pada saat nanti pasca melahirkan Semoga mas Basuki Marem dengan jawaban kami Siap Pertanyaan yang ketiga Dari mas Imam Al-Ghozali Dok tolong gimana Cara agar sapi Mengenali anaknya Idealnya Induk yang open Induk naluri Induk yang baik Akan segera menjilat anak Membersihkan saluran nafas Membangunkan anak Menekan-nekan anak Supaya si anak ini bangun Itu insting pertama Seekor induk Tapi tidak semua induk Memiliki insting seperti ini Kadang-kadang anak malah diinjak Anak tidak dirawat Bahkan anak dicuekin Lalu bagaimana cara mengenalinya Jauhkan induk dari faktor stress Atau kucing Eh sorry Sapi yang lain Apabila disitu ada hewan yang memungkinkan Si induk ini stress Seperti anjing Keberadaan kucing Atau mungkin hewan liar lainnya Atau mungkin sapi jantan Atau sapi yang lainnya yang mengganggu Induk dikarantina Sehingga dia merasa nyaman disitu Yang kedua Anak didekatkan Induk talinya dilepas Sambil ditungguin Jangan terlalu banyak orang Biasanya ada induk yang stress Ketika ada orang Lalu yang ketiga Untuk merangsang induk menjilat Biasanya kita sarankan Melumuri Tubuh si pedet dengan garam Biasanya keberadaan garam ini Akan merangsang induk Untuk menjilat si pedet Dengan demikian Maka induk akan terpanggil Untuk menjilat Dan mengetahui Bahwa disitu ada anak Yang baru dia Lahirkan Laskan harit Siap Pertanyaan yang keempat Dari Halo boy Salam dari gerobokan Pak dokter Beres Beres Siap Apa boleh Setelah IB Diberi mineral Bila memang ada Indikasi Ya oke Bila memang ada indikasi Sulit bangun Sulit tidur Jalan geliar-gleor Jalan selentik-selentik Oke Lalu kakinya diingklang Maka ini indikasi perlu dipulihkan kalsiumnya Salah satu kalsium Salah satu produk yang banyak mengandung kalsium Magnesium, fosfor, dan lain-lain Adalah mineral Mineral bisa mineral blok Bisa mineral cair Bisa mineral serbuk Monggo jenengan yang menentukan Bahkan mineral alami bisa didapatkan dari Rumput yang tumbuhnya rendah Serta heterogen Laskar Ngarit Lalu tetapi bila tidak ada indikasi Kekurangan kalsium Ya maka sebaiknya Jangan diberi mineral Takutnya Disitu termanjakan Pada saat kita terputus Membelikan mineral Maka stok kalsium habis Tidak ada Dan ambruk Yang kedua Memungkinkan terjadinya Terlalu besar Fetusnya Karena nutrisinya berlebihan Laskar Ngarit Jadi tetap Pemberian kalsium Sorry Pemberian mineral Itu mengabdi pada Kebutuhan dan pola hidup Masing-masing Induk Laskar Ngarit Oke Pertanyaan yang kelima Ini sangat bagus Ya Karena bertanya Bagaimana cara merawat Induk Dan pedet Iya Induk dan pedet Agar sehat semuanya Dan lain-lain Oke Dari Mas Budiman 30 Icin dok Bila babon Sudah melahirkan Supaya pedetnya sehat terus Sampai gede Dan tidak buncit Harus diapakan Pedet itu Obat cacing Setiap bulan Apa gimana Maaf dok Minta penjelasannya Oke siap Akan kita bahas Siap Mas Budiman Ketika babon Sudah melahirkan pedet Apa yang harus dilakukan Yang pertama Pastikan babon Merawat pedet Secara bagus Membersihkan saluran nafas Membangunkan pedet Menghangatkan pedet Dan Pastikan tali pusar pedet Tidak infeksi Bagaimana cara Memastikan tali pusar pedet Tidak infeksi Segera di handle Bisa dijepit Lalu dipotong Bisa diikat Lalu dipotong Dan pastikan bersih Bagaimana cara Merawat tali pusar Bisa menggunakan Alkohol dengan Iodium atau betadine Dengan tuangkan Lalu pagi sore direndam Biar cepat kering Si tali pusar Si pedet ini Oke Yang kedua Kapan kah indok Diberikan obat cacing Indok boleh Diberikan obat cacing Saat Pedet usia Dua minggu Pedet usia Dua minggu Indok diberikan Obat cacing Pedet usia Satu bulan Pedet diberikan Obat cacing Oke Pedet usia Dua bulan Boleh diulang Jadi pengulangan Obat cacing pada Pedet ini Variatif tergantung Kebutuhan Tergantung Pola pakan Dan tergantung Keberanian dari Si peternak Pas karang harit Ada yang memberikan Berani Sepuluh hari sekali Ada yang berani Memberikan Empat belas hari sekali Selama Empat kali pengulangan Dari usia Pedet Satu bulan Sekarang harit Jadi Seperti itu Lalu biarkan Pedet menyusu Pada tiga hari pertama Untuk mendapatkan Kolostrum Pada lima hari pertama Kolostrum sudah mulai turun Dan pada dua minggu pertama Pastikan Full Air susu indok Yang masuk ke tubuhnya Si pedet Lalu jangan terlalu Buru-buru Memberikan berbagai macam Makanan pada si pedet Karena usia Empat Sampai Dua belas Minggu Lambungnya pedet Masih lambung Tunggal Jadi masih lambung Yang hanya bisa Mencerna Atau hanya bisa Efektif mencerna Air susu Boleh makan konsentrat Tapi memang konsentrat Untuk sapi pedet Laskarang harit Oke Siap Semoga lima pertanyaan tersebut Bisa membawa Kebaikan Jawaban kami bisa diterima Dan bisa menambah Wawasan Untuknya dengan semua Jangan lupa Lemah telus Gusila simbales Tetap dukung channel kami Dengan please Like Subscribe Comment Dan bantu share Video-video kami Matenun Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang di Bras Bras Tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton